Seorang pria di Tanjung Jabung Timur diterkam buaya saat memancing ikan bersama duo kawannya. Nah, proses pencarian sampai sekarang masih dilakukan oleh tim Sargabungan. Mudah-mudahan kecepat ketemu nih. Ini dia pantauan Bang Jai. Seorang pria atas nama Nur Yasin, 27 tahun, warga Sido Mukti Tanjung Jabung Timur, dikabarkan telah diterkam buaya saat tengah memancing ikan di Sungai Dendang. Kejadian tersebut diketahui terjadi pada Jumat 2 Desember 2022 pukul 8 malam. Kepala Basarnas Jambi, Cornelis, dalam rilis tertulisnya mengatakan, korban diterkam buaya saat sedang berada di atas ketek bersama dua orang rekannya. Saat itu kondisi sungai dalam keadaan pasang, lalu korban diserang buaya dan ditarik ke dalam sungai. Dua orang rekannya yang selamat langsung menepikan ketek yang dibawanya dan melaporkan kejadian tersebut. Hingga pada Rabu sore, proses pencarian korban masih dilakukan oleh tim Sargabungan Basarnas Jambi, TNI Polori, dan Masyarakat. Dimas Anjaya, Jek TV. Pelaporkan. Pelaporkan.